Halo Sob, sejak dulu Motorola selalu menjadi trendsetter ponsel lipat. Wajar bila Motorola terus bersaing untuk merilis ponsel layar lipat dari tahun ke tahun. Kali ini Motorola menghadirkan smartphone lipat terbaru mereka yaitu Motorola Razer 40 Series. Smartphone ini hadir dalam dua opsi berbeda, di mana versi Ultra bakal jadi penerus generasi sebelumnya, sementara versi standar jadi opsi smartphone layar lipat harga murah. Meski begitu, keduanya memiliki spesifikasi yang identik. Tak seperti generasi sebelumnya, engsel Motorola Razer 40 Series D buat lebih fleksibel, agar bisa memiliki fitur Flex View, di mana layar bisa dibuka lebih dan kurang dari 90 derajat. Lipatannya dibuat lebih samar dan punya lipatan yang rapat saat ditutup. Cover screen Razer 40 Ultra hadir lebih lega dari varian Razer 40 versi biasa, bahkan lebih besar dari Oppo Fan N2 Flip yang mengusung cover screen berukuran 3,26 inci. Bodinya gunakan bingkai aluminium seri 7000 terlapisi Gorilla Glass Victus dan sudah mengantongi sertifikasi IP52 yang tahan terhadap cipra tahan air. Smartphone lipat ini hadir dengan layar luar P-OLED berukuran 3,6 inci dengan resolusi 1066 x 1056 piksel. Layar tersebut sudah dilengkapi dengan teknologi refresh rate 144Hz. Sementara layar utamanya berukuran 6,9 inci dengan punch hole yang berada di tengah layar. Layarnya mendukung refresh rate 165Hz dengan kecerahan puncak mencapai 1400 nits. Untuk layar luarnya mendukung brightness hingga 1100 nits. Selain itu layarnya juga memiliki 5 lapisan proteksi plus ultra thin glass. Smartphone lipat ini memiliki bobot 188 gram dengan ketebalan 6,99mm saat terbentang dan 15,1mm saat terlipat. Beralih ke bagian kamera, Motorola Razer 40 Ultra memiliki 2 sensor kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 12MP dan sudah mendukung OIS. Di sebelahnya ada kamera ultrawide 13MP yang sudah didukung oleh autofocus, serta bisa diakses dari layar luar. Kemudian di bagian atas terdapat kamera depan beresolusi 32MP. Kamera depan maupun belakang keduanya sanggup merekam video hingga 4K 60fps. Untuk kurusan dapur pacu, smartphone lipat ini mengandalkan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang dibadukan dengan RAM LPDDR58GB dan memori UFS 3.1 sebesar 256GB. Di sektor daya, smartphone lipat ini diperkali baterai berkapasitas 3800 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 30W dan wireless charging 5W. Selain Motorola Razer 40 Ultra, hadir juga varian standar yang terlihat mirip seperti Galaxy Z Flip. Smartphone lipat ini dibekali layar berukuran lebih kecil yakni sebesar 1,5 inci. Layar yang lebih mungil ini bisa digunakan untuk mengecek notifikasi dasar dan dapat dibakai sebagai viewfinder untuk bersuaf foto menggunakan kamera belakang. Masing-masing cover screen yang dibawanya dilengkapi dengan 2 sensor kamera. Bodinya lebih bongsor, memiliki ketebalan 7,35mm saat terbentang dan 15,8mm saat terlipat. Layar utamanya berukuran 6,9 inci dengan panel yang sama, hanya saja refresh rate sedikit diturunkan ke 144Hz. Penurunan lainnya ada di bagian dapur pacu. Motorola Razer 40 ditenagai SOC Snapdragon 7 Gen 1 dengan memori UFS 2.2 dan RAM LPDDR4X. Uniknya, sensor kamera utamanya justru punya resolusi yang lebih tinggi yakni 64MP. Di bagian atasnya terdapat kamera depan beresolusi 32MP. Kamera tersebut sanggup merekam video hingga 4K 30fps, begitu pun kamera depannya. Kapasitas baterainya sedikit lebih besar yakni 4200mAh dengan dukungan fitur Fast Charging 30W dan Wireless Charging 5W. Motorola Razer 40 Series menjalankan sistem operasi Android 13 yang dibalu dengan tampilan antarmuka Moto My UX. Motorola menjanjikan 3x pembaruan OHS dan 4 tahun pembaruan keamanan sistem. Kedua smartphone lipat ini dibekali sistem keamanan berupa fingerprint di samping dan fast unlock. Razer 40 Ultra dan Razer 40 sama-sama memiliki setup speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos plus 3 mikrofon. Namun tak dilengkapi dengan headphone jack 3,5mm. Fitur pendukung lainnya yaitu konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, GPS dan masih banyak lagi. Motorola Razer 40 Ultra hadir dengan 3 pilihan warna, yakni Viva Magenta, Infinite Black, dan Glacier Blue. Khusus Viva Magenta, bodinya menggunakan bahan kulit. Sedangkan Motorola Razer 40 hadir dalam 3 varian warna, yakni Sagi Green, Summer Lilac, dan Vanilla Cream. Untuk harganya sendiri, Motorola Razer 40 Ultra dibanderol seharga $999 atau sekitar Rp14,8 jutaan. Sementara harga Razer 40 belum diketahui. Sayang, smartphone lipat besutan Motorola ini dipastikan gak akan tersedia secara resmi di Indonesia. Berikut ini harga Motorola Razer 40 series yang dirilis di China. Nah itulah tadi info mengenai smartphone lipat terbaru dari Motorola. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Admin Greko Pipamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.